Intro Inilah rumah yang menjadi saksi bisu dari tragedi Malam Klam 30 September 1965 Di balik pintu maut itu, Jendral Ahmadiyani tersungkur setelah diterjang tujuh peluru dari pasukan Cakra Birawa Kini, 59 tahun telah berlalu, namun kondisi rumah tua ini tidak banyak berubah Aura peristiwa berdarah itu masih samar-samar terasa saat kita berkunjung ke sana Rumah ini menyimpan kisah-kisah tak terungkap Berbeda dengan cerita yang ditampilkan dalam film penghianatan G30 SPKI Bagaimana kondisi rumah kesayangan Jendral Ahmadiyani saat ini? Mari kita jelajahi rumah yang menjadi saksi bisu malam berdarah itu Rumah Jendral Ahmadiyani terletak di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat Dari luar, bangunan ini tampak seperti rumah khas berarsitektur 1960-an Meskipun pada tahun 1962, Jendral Ahmadiyani mendapatkan rumah dinas di kawasan Taman Suropati Ia memilih tetap tinggal di rumah ini yang telah dihuni sejak 1956 Saat ini, untuk memasuki rumah ini, pengunjung harus melewati pintu samping, buka pintu depan Menurut petugas yang berjaga, aturan ini merupakan bagian dari penggambaran peristiwa asli pandang malam G30S Dimana pasukan Cakra Birawa masuk melalui pintu samping yang dibukakan oleh Mbok Milah, pembantu keluarga Yani Di ruang belakang ini, yang dulu sering digunakan sebagai tempat berkumpul dengan anak-anaknya Masih terdapat sofa yang sama, lengkap dengan kumpulan foto-foto Jendral Ahmadiyani saat bertugas Beberapa dokumentasi dari film G30 SPKI juga dipajang di sini Pada malam kejadian, pasukan Cakra Birawa menerobos masuk setelah melombuhkan penjaga rumah Mereka bertemu Mbok Milah dan putra Bungsu Yani, Irawan Suraidi, yang baru berusia 7 tahun Setelah dibangunkan, Pak Yani menemukan pasukan di lorong rumah Salah satu serdadu sempat ditempeling oleh Yani karena bersikap kurang ajan Marah atas kejadian itu, serdadu bernama Yani kemudian menembakkan 7 peluru ke arah Jendral Yani 5 peluru menembus tubuhnya dan 2 peluru disarang di punggungnya Membuatnya ambruk di depan pintu Putra Jendral Yani, Edi, pernah bercerita bahwa penggambaran dalam film G30 SPKI belum seakurat kenyataan Setelah Yani ditembak, salah satu pasukan Cakra Birawa bahkan membalikan tubuhnya dengan kaki untuk memastikan ia telah tewas Kemudian, tubuh Yani diseret keluar rumah menuju truk tentara di depan Darahnya meninggalkan jejak lantai di rumah Bu Yani yang tiba pada pukul 5 pagi menjerit histeris saat diberitahu bahwa suaminya telah ditembak dan dicuri Ia kemudian mengambil kemeja terakhir yang dikenakan suaminya Dan menggunakannya untuk menyekat darah yang tercacar di lantai Salah satu sudut rumah yang masih dipertahankan adalah ruang tamu Dengan sofa dan meja yang tetap berada di posisi aslinya Tamu terakhir yang diterima oleh Jendral Yani adalah Majen Basuki Rahmat Sekitar pukul 7 malam pada 30 September 1965 Tepat pada malam Jumat Kliwon Putri Jendral Yani, Amelia, pernah menceritakan bahwa pada sore hari itu Ayahnya seperti sudah mendapatkan firasat Saat berada di meja bar, ia secara tidak sengaja menjatuhkan botol parfum hingga pecah Kemudian, ia mengoleskan parfum itu kepada Amelia dan saudara-saudaranya Sambil berkata, kalau ada yang tanya, bilang saja wanginya dari bapak Tak disangka, itu adalah pesan terakhir dari Jendral Yani kepada anak-anaknya Di kamar teribadi Yani masih tersimpan barang-barang pribadi dan kesayangannya Salah satu yang paling berkesan adalah replika baju terakhir yang dikenakannya pada malam berdarah itu Sementara baju asli disimpan di Museum Pengkhianatan PKI di Lubang Buaya Sejak tahun 1966, rumah ini diubah menjadi museum oleh Jendral Suharto Dan diberi nama Museum Sasmita Loka Ahmad Yani Kemudian, kehidupan keluarga Jendral Yani berubah drastis Setelah peristiwa tersebut, Bu Yani yang harus menghidupi delapan anaknya Terpaksa berjualan beras dan sembako demi mencukupi kebutuhan sehari-hari Meski begitu, mereka berhasil bangkit dari keterburukan Rumah ini kini menjadi simbol sejarah agar generasi penerus tidak melupakan pengorbanan para pahlawan Terima kasih telah menonton!